Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis, 21 Desember 2023. Setibanya di Bandara Rendani Manokwari, Zulkifli Hasan langsung bertolak ke Aston New Hotel untuk membuka rapat konsolidasi pemenangan Pilek DPW PAN Papua Barat dan Pilpres 2024. Jadi di kesempatan umum sekaligus saya bersilah kurami bersama kader dan anggota PAN di Papua Barat, kata Zulkifli Hasan saat diwawancarai wartawan di Aston New Hotel. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga memberikan sejumlah batuan berupa bibit ayam, cabai, dan lain-lain. Lanjut dia, bantuan berupa bibit cabai lantaran harganya di pasaran saat ini tinggi. Untuk itu, Zulkifli Hasan berharap bantuan yang ia serahkan dapat bermanfaat bagi petani yang menerimanya. Selain itu, ada juga bantuan dana kepada para pelaku UMKM di Manokwari, ujarnya. Setelah membuka rapat konsolidasi, Zulkifli Hasan melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Wosi, Manokwari. Kita melihat sekarang ada Pasar Darurat, di Sela-Sela itu biasa. Kalau saya ini kan selain bendak, saya mempartai. Jadi, Zulkifli Hasan kader-kader datang seputar, diskusi, menaik pilek dan build press. Sekarang siap-siap menuju pasar yang terbakar, sekarang baru-barunya ada bidang. Oh iya, tadi teman-teman di sini memberikan bantuan ada bibit ayam, ada bibit cabai. Cabai kan malah sekali sampai Rp. 10.000 bibit untuk bibit unggul agar itu bisa panennya, buahnya itu, cabai itu bisa panjang. Sehingga tidak, apa namanya, tidak rugi Pak Tandinya. Sehingga menahan cabai itu menari ya, harganya mahal, penduduknya cundi. Terus juga beri bantuan apa tadi, uang ya, untuk UKM, kira-kira. Yang bagus ini, teman-teman dari DPW sini, dari Ketua DPRD Pak Rahmatan. Ini kan anggota DPRD, ada Ketua DPRD, ada Ketua DPRD Kabupaten, ada DPRD Provinsi, mereka yang rupanya menyeluruhkan waktu. Makasih ya, yuk kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Pak, satu dari kami Pak, soal Pak, ucapkan Bapak yang beberapa hari lalu. Ya, itu nanti lagi besok, ya. Ini terbakar ya? Ini terbakar semua, Pak, bagi sana. Oh, ini pasar yang terbakar, dua ya? Di depan belakang, masih darurat. Nah, ya ini. Anak aja Pak Basti, coba udang-udang perlurang. Ya, ya. Atau pengerdian. Atau pengerdian, kita pasang yang darurat, ya. Untuk perpangan, kita mungkin pembentuk-pempat. Pembentuk Wari ini, sama Pak Bupati, kita lihat pasar yang terbakar. Nah, teman sudah ada bangun sementara. Juga tadi sekaligus mencet harga-harga menjelang natal dan tahun baru. Nah, di Pembentuk Wari harga stabil, ya. KB tadi cuma Rp45.000, bawah Rp45.000, ya. Yang lain stabil harganya. Jadi, stok cukup, suplainya cukup, ya. Harga stabil. Oleh karena itu, baik di Jampura, Manokwari, bisa ngecek juga di Palu, di Anu, harga. Menghadapi tahun-tahun baru ini, mudah-mudahan, ya, Bupati, Pemutai Daerah, kerja keras bersama bertapusan untuk menjaga suplai dan harga agar tergantung sehingga tidak menyerangkan masyarakat yang mengandalkan natal dan tahun baru. Ya, terima kasih. Bapak Bupati, selanjutnya perjalanan. Ya, Pak Bupati.